Indeks konsumsi rumah tangga naik ke 5,14% pada kuartal ke-2 2018. Angka ini melonjak jika dibanding kuartal yang sama di tahun 2017 sebesar 4,95% secara tahunan. Konsumsi rumah tangga jadi pendorong meroketnya pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2018 sebesar 5,27%. Dilansir dari CNBC Indonesia.com, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal 2 2018 yang tertinggi dalam 4 tahun atau sejak kuartal 2 2014. Indeks konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,14% didorong beberapa indikator. Di antaranya penjualan eceran, penjualan kendaraan bermotor, gaji dan honor PNS serta volume penjualan eceran. Rata-rata seluruh komponen konsumsi naik jika dibanding kuartal 2 2017. Salah satu komponen yang menguat signifikan adalah komponen makanan dan minuman yang tumbuh 5,38%. Lebih tinggi dibanding kuartal 2 2017. Restoran dan hotel juga melonjak 5,71%. Komponen lainnya yang juga meningkat yaitu transportasi dan komunikasi, perlengkapan rumah tangga, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!